Intro Di tepian sungai Elo Di antara pelataran Candi Mendut Disanalah perempuan-perempuan pribumi ini mengejar mimpi-mimpi mereka Internals Mendut Sekolah Mendut ini berdiri tahun 1908 Dan letaknya persisnya kalau kita tahu sekarang itu di belakang kompleks Candi Mendut Dan antara kompleks Candi Mendut itu dengan sungai Elo Jadi satu kampung itu dulu pernah menjadi sekolah asrama Mendut Dan konteksnya kalau berdiri tahun 1908 Tentu ada kaitannya dengan etika politik Belanda waktu itu Tetapi juga strategi misi di tanah Jawa Dan keberadaan sekolah Mendut ini tentu terkait dengan kolese Saferius yang didirikan oleh Romo Van Lid di Muntilan Setelah ini Sekolah yang pintar yaudu Dan kita bisa menyambut kami dari tuan-tuan Belanda Jadi kita bisa mengerti Ada yang gelap mengepak buju Jangan lupa Tersebut Yang penting Pintar dari dapur Terus kasur Dan kita nikmati Apa nih Pertanyaan masih Sampai melebu interniran meneh. Sampai melebu interniran meneh. Di dalam kegerakan para pendukung politik etik ini ada program-program emansipasi, sehingga program pendidikan yang dilakukan bukan hanya untuk laki-laki peribumi saja, tetapi juga perempuan juga didorong untuk masuk sekolah. Saya berada di sekolah, bapak pun pengembangkan. Pak, Putranya sekolah memasuk mendud, asrama. Saya pergi mendud, tahun Songo Likur, kemudian, tahun Kaban Dresos Tunggal. Umur 5 tahun saya dimasukkan ke sekolah asrama Mendut Yang dikelola oleh suster-suster Francisca Nessen dari Heidhuisen Yang berasal dari Belanda Melalui pendidikan ini mereka kemudian mengenal dunia Mengenal bagaimana perempuan, kalau dari sisi perempuan, di negara lain, di Belanda Jauh lebih bebas, tidak dikurung, tidak diingit, tidak dikawin mudahkan gitu ya Pada waktu itu kan biasa sekali perempuan itu ya diletakkan hanya sebagai makhluk kedua Di dapur, secepat mungkin kawin, jadi dijadikan objek konstruksi sosial saja Terima kasih telah menonton! 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 Kecenipun ini ke internet mergi ketah disiplin, di masa nganu yang bisa ngomong. Jadi sepanjang jalan, seakan sekolahan dulu ke UDI, mereka bisa ngomong. Kecenipun ini berpengaruh. Sekolah asrama di Mendut, sustennya itu memang keras. Memang disiplin sebalik, moeder lewat. Lihat saya, hey Juliana, ben je stout geweest? En nu krijg je straf, he? Nee, nee, je mag niet meer stout zijn. Zul je mij beloven om niet meer stout te zijn? Ja, moeder, ik beloof u niet meer stout te zijn. Goed hoor, goed hoor. Je bent een goed meisje. Morgen moet je niet gestraft worden. Begrepen? Ja, moeder, ik begrijp u niet. Ja, moeder, ik begrijp u niet. Ja, moeder. Ja, moeder, ik ben, ik ben. Lalu dimenduh dulu, sama sekali tidak pernah diberi tentang pengetahuan tentang seks itu. Anak bayi itu bukan dari diri seorang manusia itu, enggak dari surga dari Tuhan, di bawah malaikat. Kita itu anggapannya begitu, lah goblok banget tuh ya. Seluruh mindset dia menjadi mindset Belanda. Setahu saya bahasa cinta ibu saya dengan bapak itu bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton. Mulai sekarang akan kubunggang tanganmu dan akan kubawa dirimu kemanapun aku pergi. Menurut berhasil mendidik ibu-ibu kaum perempuan yang punya leadership ya, yang punya wawasan yang cukup luas, disiplin, kemauan belajar yang tinggi. Itu yang sebetulnya saya amati di ibu-ibu yang didikan mendut. Disiplin dalam hal hidup, disiplin dalam hal mengabdi Tuhan Yesus. Mereka tuh rajin sekali dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berdoa. Ibu selalu membanggakan bagaimana dia diperlakukan seperti serdadu Separta gitu. Memang sekolah di Menteri itu kan pada waktu itu ya sangat Separtan ya. Sejak kecil ibu misalnya ditempa dengan harus begini, kedisiplinan bangun jam sekian, makan jam sekian, nanti baru mandi, baru belajar. Dan dari pagi sampai malam itu didikan keras. Tetapi ibu menerimanya itu dengan kehidupan yang dialami dan itu bisa kami rasakan. Kalau bapak dan ibu itu selalu bercerita seolah-olah mereka adalah santa dan santo. Secara verbal berbicara motorik tangannya bergerak merenda atau merajut atau apa dia bisa berjalan begitu. Dia sangat terlatih dengan dalam bahasa hari ini itu namanya multitasking function gitu ya. Jadi bisa berfungsi menjalankan sekaligus banyak-banyak tugas. Karena dia menghadapi tekanan yang luar biasa ya pada awal kemerdekaan kita. Untuk melahirkan orang-orang yang merdeka sebetulnya. Mandiri. Bisa mengambil keputusan secara mandiri. Ibu saya nama kecilnya adalah Soekarti. Ia pernah hidup di asrama mendut. Bapak saya namanya Soekarto pernah juga mengalami pendidikan asrama di Mundilan. Mendut dididikan untuk mengimbangi boleh dikatakan begitu adanya asrama putra di Mundilan itu. Tentu ada suatu harapan dari para penyelenggara asrama itu. Supaya dari kedua asrama itu muncul orang-orang yang mengambil keputusan untuk membangun keluarga. Keluarga-keluarga Katolik yang sungguh beriman kuat dan memang mengwujudkan imannya dalam kehidupan yang nyata gitu. Soekarti mendapatkan Soekarto dan sebaliknya Soekarto mendapatkan Soekarti dan itulah Bapak dan Ibu saya. Mereka itu menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh utoh dan integra ya. Mampu untuk berpikir secara cerdas. Memiliki hati yang penuh peduli kepada anak-anak terutama dan kepada orang-orang miskin. Tapi juga memiliki tangan-tangan yang terampil untuk berbuat sesuatu. Terima kasih telah menonton! Sama telah menarik yang bang, pada anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut. Orang ketah menarik keping kemp orway, bisa menghasil травa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Saya mendukung apa yang telah dibuat oleh Buskat ya Dengan membuat film studio Kalau film bagus itu lalu Orang akan dengan mudah Dibantu untuk melihat Untuk mendengarkan Tapi juga untuk merasakan suasana pada waktu itu Pada tahun 1908 sampai 1942 Di asrama menut ini Terjadi proses pendidikan Pendidikan yang keras, pendidikan yang penuh kedisiplinan Bagi kaum muda perempuan Yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara Dan mereka ini berhasil menjadi perempuan-perempuan Yang punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Dan selain itu mereka juga melahirkan generasi-generasi penerus Yang punya peranan penting juga dalam kehidupan bangsa Indonesia Syukur kemudian kalau ada ide-ide dari teman-teman Buskat untuk melestarikan nilai-nilai Kehidupan berbadi maupun bersama-sama Dan ini menjadi dasar bagaimana Membangun iman yang terdas, yang tangguh, yang misioner Supaya kita menjadi mampu untuk membangun persaudaran sejati Perempuan ini adalah ibu dari kebaikan Saya tidak ingin mengkonfrontasikan bahwa Perempuan lebih hebat dari laki-laki atau laki-laki lebih hebat dari perempuan Tetapi justru perempuan dan laki-laki ini harus bekerjasama membangun dunia ini Dan yang mau saya katakan hebatnya perempuan ini adalah Justru kesederhanaan cara berpikir Kesederhanaan dalam mengatasi situasi Kesederhanaan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan itulah Yang lahir dari rahim, dari hati perempuan Saya kira kisah perempuan menjadi ibu dari kebaikan ini Menjadi poin penting juga di dalam film ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!